Baru-baru ini heboh soal daminan hari tua, JHT. Sekarang timbul lagi kehebohan baru. Si aset pedagang sate dari Tanjung Priok mau ngurus STNK dan SIM harus daftar dulu BPJS. Jual tanah, jual apartemen harus ngurus dulu BPJS. Mau naik haji umroh juga harus bayar dulu iuren BPJS. Kenapa sudah keluar impresi nomor 1 tahun 2022 yang mewajibkannya yang baru ditandatangkan oleh Pak Jokowi. Apa sih maunya pemerintah ini? Inilah hot room kartu sati BPJS. Luar biasa, memang luar biasa sekali perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan rakyatnya. Dengan dalil yang mengoptimalkan jaminan kesehatan nasional, Presiden mengeluarkan impres di mana masyarakat wajib memiliki kartu BPJS kesehatan agar bisa mengurus berbagai administrasi di pelayanan publik. Mengurus STNK, naik haji, bahkan jual beli tanah dan rumah wajib punya BPJS. Tapi di mana korelasinya? Apa ini berarti semua urusan pasti beres kalau punya BPJS? Sementara kita tahu, banyak masyarakat yang sulit jika berurusan dengan BPJS. Dan bukan cuma itu. Saat ini, banyak peserta BPJS yang tidak lagi bisa membayar iuran BPJS sebagai dampak dari pandemi. Tapi, kamu sudah begini, Mr. Ius cani bertanya-tanya. Ya, apa benar yang pemerintah peduli pada rakyatnya atau peduli pada setorannya? Luar biasa, luar biasa. Luar biasa. Terima kasih.